Thank you Tim Present Worship, I'm so blessed Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita masih masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang berjudul Your Harvest Now Saya gak tau dengan saudara ya, tapi kalau buat saya pribadi saudaraku, saya tidak mau menjadikan ini sebagai judul saja pak Buat saya pribadi, itu menjadi deklarasi iman saya My Harvest Now Doa saya itu yang saudara lakukan Setiap kali judul firman ini didengungkan, saudara berkata di dalam diri saudara sendiri Ada keberanian untuk mengatakan, tuayanku sekarang Tuhan Dan karena tuayan itu sekarang, hari ini saya ingin membagikan bagian yang ketiga Jangan izinkan musuh mencuri tuayanmu Kalau saudara percaya bahwa tuayan saudara sekarang Jangan izinkan musuh mencurinya dari hidup saudara Masalahnya saudaraku, bicara soal tuayan Akan selalu ada musuh saudara Akan selalu ada saja yang berusaha untuk membuat saudara tidak memperoleh tuayan saudara Menghalangi saudara sehingga tuayan itu tertunda Atau bahkan menghancurkan dan merebut tuayan saudara Hari ini saya akan mengajak saudara melihat Beberapa kisah dimana saudara nanti akan belajar sama-sama Kita akan melihat saudaraku Strategi-strategi musuh Apa sih yang dilakukan musuh Supaya engkau kehilangan tuayanmu Dan by the way sebelum saya memulai firman Tuhan hari ini Saya itu dengar rumor saudara Katanya banyak pendeta yang khotbah di Paragon Mengatakan jemaatnya itu antusiasnya luar biasa Saya enggak tahu saudaraku Benar atau enggak saya enggak tahu Tapi yang saya dengar rumor Katanya setiap kali firman diberitakan Aminnya paling keras Tepuk tangannya paling meriah saudaraku Dan katanya Katanya Sampai pendetanya aja keder saudara Mari kita buktikan hari ini Amin Boleh sekali lagi Tepuk tangannya ya Mereka meriah buat Yesus Tuhan kita Saya ajak terlebih dulu Saudara buka dari Hakim-hakim Kita lihat yuk Kisah yang pertama Hakim-hakim pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-3 Sampai ayatnya yang ke-6 Kisah ini berbicara Tentang bangsa Israel Pada saat mereka ada di dalam Penjajahan dari bangsa Midian Kita lihat Ini kisah tentang Gideon Saudaraku Ayatnya yang ke-3 Saya bacakan Boleh kita bergantian Ayat yang ke-4 Saudara baca Ayat yang ke-5 Kita gantian Ayat yang ke-6 Kita baca sama-sama Yang sudah ketemu Ayatnya katakan Amin Yang sudah ketemu Karena lihat ke depan Katakan Amin juga Yang ketemunya Lihat Alkitab Saudara sendiri Yuk Boleh gak sih Saudara Saya selalu Kalau khutbah saya Gak jemuh-jemuh Mengatakan ini Biar di depan Saya tuh kadang tuh Antara bingung Saudara Satu sisi membantu Tapi sisi lain Saya tidak mau menciptakan Generasi yang tidak paham Alkitab Yang mengerti Aminnya Yang paling keras Senggol kiri kanan Saudara Tetap buka Alkitab Yuk Keluarkan handphone Saudara Tetap buka Alkitab Saudara Warning Saudaraku Jangan tersesat Masuk ke Whatsapp Yuk Kita Saya bacakan Ayat yang ke-3 Setiap kali Orang Israel Selesai menabur Datanglah Orang Midian Orang Amalek Dan orang-orang Dari sebelah timur Lalu maju Mendatangi mereka Ayat ke-4 Dengan suara keras Berkemahlah Orang-orang itu Di daerah mereka Memusnahkan Hasil tanah itu Sampai Kedekat Gaza Dan tidak Meninggalkan Bahan makanan Apapun di Israel Juga Domba Atau lembu Atau keledai Pun Tidak Sebab Orang-orang itu Datang maju Dengan ternaknya Dan kemahnya Dan datangnya itu Berbanyak-banyak Seperti belalang Orang-orangnya Dan untak-untanya Tidak terhitung Banyaknya Sekaliannya Datang ke negeri itu Untuk Memusnahkannya Ayat 6 Yuk Sama-sama Dua-tiga Sehingga Orang Israel Menjadi Sangat Melarat Oleh perbuatan Orang Midian itu Lalu Berserulah Orang Israel Kepada Tuhan Yang namanya Musuh Saya tahu ya Sudara akan ngomong Pester Namanya musuh Mana ada sih Yang baik Ya semua musuh Ya pasti jahat Gitu Tapi Sudaraku Khusus untuk Midian ini Saya boleh mengatakan Mereka itu Sangat jahat Kenapa Kenapa sangat jahat Inkes Sudara tidak terlalu Memperhatikan Ayat ini Dan mungkin Tidak terlalu Diceritakan Dengan detail Orang Midian Itu kalau Menjajah Dia nyerbu Itu caranya Kayak gini Sudara aku Orang Israel Nabur Itu dibiarin Dibiarin Mereka berusaha Bangkit Mereka berusaha Untuk nabur Itu dibiarin Mereka kemah nih Mereka nunggu Mereka berkemah Di sekeliling Bangsa Israel Sampai Ditunggu Sudaraku Nah ini Kenapa saya katakan Jahat Ditunggu Tiba Waktunya Menuai Serbu Pastor kenapa Dikatakan jahat Coba bayangkan Sudaraku Setiap Kali Masa Menuai Bangsa Midian Akan Menyerbu Dan Tidak Meninggalkan Sedikitpun Ayat 4 Kalau sudara Lihat They are left With nothing Tidak Ditinggalkan Apapun Sampai Ayat 6 Dikatakan Bangsa Israel Jadi sangat Melarat Masa Menabur Itu masa Kerja keras Sudaraku Setelah mereka Kerja begitu Keras Tiba Waktunya Menuai Habisin Bisa Kebayang gak Sudara Traumanya Kayak apa Dan Midian Lakuin itu Dari tahun Demi tahun Demi tahun Demi tahun Orangnya gak dibunuh Tapi Lihat Sudaraku Apa yang mereka kerjakan Mereka membunuh Pengharapan Yang dimiliki Oleh Bangsa Israel Every single year Yang seharusnya Masa Menuai Itu adalah Sukacita Pak Tapi Di setiap Masa Menuai Ketakutan Yang begitu Mencekam Sudaraku Jangan-jangan Kali ini pun Aku akan Kehilangan Tuayanku Apa yang Dilakukan Bangsa Midian Kenapa Saya sebut Jahat Sudaraku Karena Mereka Bukan hanya Meninggalkan Bangsa Israel Itu dengan Ketakutan Mereka Membuat Bangsa ini Tidak Berani Lagi Berharap Kepada Tuhannya Karena Dari Tahun Demi Tahun Demi Tahun Demi Tahun Mereka Berharap Tuayanya Direbut Saya tidak Tahu Dengan Sudara Tapi Inkas Ada di Antara Sudara Yang Kau Berkata Dalam Dirimu Pastor Saya Sudah Berdoa Year After Year After Year Saya Sudah Tidak Punya Lagi Keberanian Untuk Berharap Itu Yang Dialami Bangsa Israel Sudaraku Bangsa Midian Menyebabkan Bangsa Ini Kehilangan Their Very Hope In God Tapi Dengan Ajaibnya Sudaraku Dengan Yang Tersisa Dari Mereka Ayat 6 Berkata Berserulah Orang Israel Kepada Tuhan Itu sebabnya Penting Bagi Sudara Membaca Alkitab Sudara Kenapa Perhatikan Kata Tuhan Disini T U H A N Nya Semua Huruf Besar Sudah Dimana Setiap Kali Sudara Melihat Tulisan Tuhan Itu Semua Ditulis Dengan Huruf Kapital Sudara Harus Tahu Ini Tuhan Ala Israel Yang Hidup Ini Tuhan Ini Tuhan Ala Israel Yang Hidup Mereka Sekali Lagi Mengumpulkan Keberaniannya Dan Berseru Kepada Tuhan Seruan itu Sampai Ketelinga Tuhan Seruan itu Didengar Tuhan Pertanyaan Saya Siapa Yang Dipakai Tuhan Untuk Membalaskan Kekalan Bangsa Israel Sudara I I About To Tell You The Beauty Of The Story Di Tengah Keadaan Bangsa Israel Yang Seperti Itu Tau Siapa Yang Dipakai Tuhan Gideon Siapa Gideon Pak Seorang Anak Muda Yang Begitu Ketakutan Sampai Sampai Dia Mengirik Gandum Di Pemerasan Anggur Siapa Gideon Seorang Anak Muda Yang Sudah Kehilangan Pengharapannya Sampai Sampai Pada Saat Malaikat Tuhan Datang Gideon Berkata Mana Tuhan Yang Aku Dengar Dari Cerita Nenek Moyangku Dimana Dia What's The Point Pastor I'm About To Tell You The Beauty Of The Story Tuhan Tidak Cari Orang Yang Hebat Tuhan Cari Seorang Anak Muda Yang Jadi Perwakilan Dari Keadaan Seluruh Bangsa Israel Saat Itu Seorang Yang Ketakutan Seorang Yang Tidak Punya Pengharapan Seorang Yang Sudah Takut Berharap Sekali Lagi Tuhan Tidak Cari Orang Yang Hebat Hari Ini Pun Ditempat Ini Sudara Apakah Sudara Pikir Sudara Berkata Pastor Orang Kayak Saya Apa Tuhan Masih Bisa Pake Tuhan Tidak Cari Orang Yang Hebat Dia Cari Orang Yang Menjadi Perwakilan Dari Keadaan Saat Itu Dia Datang Kepada Gideon Dan Tuhan Katakan Hai Engkau Orang Yang Gagah Perkasa Hai Engkau Pahlawan Yang Gagah Perkasa Pokemon Pokemon Dia Panggil Gideon Sudaraku Dengan Keadaannya Apa Yang Dia Ingin Katakan Fear Not For I Am With You Ini Message Hari Ini Sudaraku Dari Kisah Ini Buat Sebagian Besar Bangsa Israel Saat Itu Yang Sedang Ada Di Dalam Keadaan Ketakutan Dan Mereka Lose Hope Tuhan Berkata Kepada Mereka Kalau Engkau Berani Berharap Sekali Lagi Aja I Am With You Mari Saya Tambahkan Kenapa Cerita Ini Begitu Cantik Buat Saya Sudara Buat Bangsa Midian Ya Sudaraku Yang Mengalahkan Bangsa Israel Dengan Datang Berbanyak Banyak Sudara Masih Ingat Kisah Gideon Disisakan Tuhan Tinggal Berapa Sudara Tuhan 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 Kita Ngirimin Pesan Kamu Datang Nyerang Aku Berbanyak Banyak Butuh Buat Engkau Berbanyak Banyak Menghancurkan Anakku Aku Menghadapi Engkau Dengan Jumlah Yang Tersisa Tuhan Tuhan Berhubung Mesej Dia Tidak Butuh Orang Yang Banyak Sudara Tapi Dia Butuh Orang Orang Yang Hari Ini Berani Sekali Lagi Berharap Berani Sekali Lagi Mempercayai Dia Berani Sekali Lagi Datang Kepada Dia Dengan Ketakutan Yang Ada Dan Sedikit Kecil Pengharapan Di Hatimu Tapi kau memberanikan diri Dan berkata Lord, where are you? Dengan yang tersisa Dia strike median That is the beauty of the story Bukankah Alkitab Saudara itu cantik Hari ini ya saudaraku Dengar Musuh akan terus berusaha Jangan saudara berpikir Jangan saudara jadi orang naif Ikut Tuhan semuanya serba lancar Bahkan ketika kau ada di jalannya Tuhan Jangan kau berharap Iblis itu will cheer you up Come on Dengan segala cara Dia akan berusaha Menjegal, menghalangi Menutup jalanmu Menghancurkan, merampas tuayanmu Tapi izinkan saya mengatakan Kepada saudara sekali lagi Engkau masih punya T-U-H-A-N Tuhan Allah Israel yang hidup Masih ada di pihakmu Boleh aminnya yang paling keras Oh kalau mau tepuk tangan Tepuk tangannya yang paling maria Buat Yesus Tuhan kita Saya berdoa hari ini Ada iman yang dibangkitkan Di tempat ini Engkau yang pengharapanmu Sempat budar Engkau yang sempat ada Di dalam ketakutan For once Berserulah sekali lagi Kepada Tuhan Allahmu Dia masih mendengar And yes Dia mau tolong engkau Yang kedua saudaraku Saya akan mengajak saudara Melihat sebuah kisah Tentang seorang anak muda Yang bernama Daud Yang di tengah Dia sedang ada Di dalam peperangan Saudara Dia ada di dalam peperangan Di tengah peperangan Yang begitu besar Saudaraku Kampung halamannya itu Diserbu Habis saudara Sebagian orang berkata Kepada saya Pastor Kalau harta yang diambil Harta bisa dicari Tapi kalau itu adalah Keluarga saudaraku It's another level Gitu Itu adalah satu Tingkat yang berbeda Ya saudara Daud pulang dari berperang Saudara Berapa banyak kadangkala Dalam kehidupan kita ini Kita udah kerja keras Kita udah lakukan Semua daya upaya Ya saudaraku Pulang hanya untuk Mendapati apa yang Tertinggal itu Direbut Dan habis Dari kisah ini Saya ingin mengajak saudara Melihat Bagaimana Orang-orang Daud Mereka hancur Saudaraku Mereka hancur Mereka menangis Begitu rupa Saudara Alkitab sampai mencatat Tidak lagi bisa menangis Mereka marah Saudara Sampai-sampai mereka Hampir membunuh Siapa? Daud Pemimpinnya sendiri Pertanyaan saya Kepada saudara What makes David Different gitu? Apa yang membuat Daud berbeda? Apakah Daud Tidak nangis Daud ikut nangis Bersama dengan mereka Apakah Daud Tidak hancur hati Oh Air matanya Habis Sama seperti Anak buahnya Saudara Apakah Daud Tidak marah Saudaraku Dia marah Tapi Inkes Sudara Tidak notice Apa yang Membedakan Daud Dia menolak Untuk Tenggelam Dalam Kesedihannya Yes Dia sedih Siapa yang Tidak sedih Ada disini Saudara yang Ngadepin Satu masalah Dimana Saudara berkata Pastor aku Hancur Tapi kalau Tidak terlalu Berlebihan Saudara Ijinkan Saya mengatakan Kepada Saudara Jangan Tenggelam Dalam Kesedihanmu Pastor saya Marah I understand Saudaraku Tapi bolehkah Saya mengatakan Kepada Saudara Jangan sampai Engkau terpuruk Yang membedakan Daud Dengan Anak buahnya Saudaraku Bukan dia Tidak menangis Pak Bukan dia Tidak marah Bukan dia Tidak hancur Hati Yang membedakan Daud Di tengah Keadaannya Yang seperti itu Dia Menguatkan Hatinya Sekali lagi Bolehkah Saya katakan Ini kepada Saudara Antara Engkau Dengan Tuaianmu Jaraknya Hanya Sejauh Seberapa Kuat Engkau Membangkitkan Dirimu Sendiri Seberapa Kuat Engkau Menguatkan Dirimu Sendiri Di tengah Masalahmu Jaraknya Hanya Sejauh Itu Saudaraku Dan singkat Cerita Saudara Daud Kejar Tuhan Berikan Kita lihat Apa yang terjadi Ketika Tuhan Daud Mulai Mencari Tuhan Tuhan Katakan Kejar 1 Samuel 30 Ayatnya Yang ke 19 Sampai Ayatnya Yang ke 20 Boleh gak Kita baca Sama-sama Dengan suara Keras ya Bapak Ibu Boleh ya Ayat 19 Tidak Ada Stop Sampai disitu Saudaraku Boleh gak Ini jadi Deklarasi Atas hidupmu Kita Perkatakan Yuk 2 3 Tidak Ada Yang Hilang Pada Mereka Ganti Kata Mereka Dengan Aku Tidak Ada Yang Hilang Daripadaku Sepakat 2 3 Kita baca Sekali lagi Dengan suara Keras Tidak Ada Yang Hilang Daripadaku Jadi 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 Atas hidupmu Dari hal Yang kecil Sampai Hal yang Besar Sampai Anak Laki Laki Anak Perempuan Tidak Ada Satu Anak Mupun Yang Bisa Diambil Satu Demi Satu Satu Orang Di Keluarga Mengenal Yesus Seisi Keluarganya Mengenal Yesus Tidak Ada Satupun Dari Anggota Keluargamu Yang Bisa Direbut Dari Yang Paling Kecil Sampai Yang Paling Besar Oh Come on Berapa Banyak KKS Ada Di Tempat Ini Boleh Lampaikan Tangan Sudara Tidak Ada Anak Selmu Yang Bisa Direbut Tidak Satupun Anak Selmu Yang Bisa Direbut Satu Demi Satu Dari Yang Paling Kecil Sampai Yang Paling Besar Dan Dari Jaran Sampai Segala Sesuatu Yang Telah Dirampas Mereka Perkatakan Ini Bersama Dengan Saya Dua Tiga Semuanya Itu Dibawa Daud Kembali Apa Yang Hilang Dari Hidup Sudaraku Dikembalikan Saya Tahu Apa Yang Hilang Dari Hidup Di Masa Pandemi Ini Kemarin Dengan Semua Yang Sudah Terjadi What Is Lost Bahkan Maafkan Saya Bapak Ibu Kalau Kau Kehilangan Apimu Dikembalikan Ada Orang Yang Begitu Diberkati Tuhan Tapi Apinya Hilang Kalau Kau Kehilangan Kasihmu Mula Mula Saya Harus Perkatakan Kepada Sudara Dikembalikan Dikembalikan Kalau Kalau Kau Kehilangan Kecintaan Mua Akan Gereja Tuhan Kecintaan Mua Akan Komunitas Mua Kecintaan Mua Akan Keluarga Rohanimu Dikembalikan Amin Engkau Kehilangan Kesehatan Dikembalikan Apa Yang Hilang Sudaraku Saya Tantang Sudara Dibutuhkan Keteguhan Hati Untuk Kau Mengambil Apa Yang Jadi Bagian Amin Saya Berdoa Sungguh Saya Berdoa Dari Kereja Keluarga Lahir Jenis Orang Kristen Yang Gak Gampangan Amin Yang Paling Keras Lahir Jenis Orang Kristen Yang Gak Cengeng Lahir Jenis Orang Kristen Yang Gak Lembek Kalau Itu Direbut Ambil Kembali Jangan Terlalu Naif Dan Berpikir Musuh Akan Cheer You Out Yes Kamu Bisa Enak Sudaraku Setiap Kali Dia Punya Kesempatan Pak Dicegal Apa Apa yang Sudara Pikirkan Sudara Berpikir Jalan Menuju Kesuksesan Semudah Itu Yang Ada Sudara Mundur Yang Sudara Sudara Nangis Nangis Sama Tuhan Kenapa Tuhan Izinkan Ini Semua Terjadi It Doesn't Work Like That Tidak Tidak Ada Satu Sosok Pribadipun Yang Lebih Menginginkan Kau Sukses Selain Daripada Tuhan Karena Di Dalam Semua Kemenangan Namanya Di Permuliakan Tapi Dengar Ini Sudaraku Yes Dari Sukses Pada Posisimu Sekarang Dari Keadaan Pada Apa Yang Tuhan Janjikan It Takes Hard Work Dibutuhkan Keteguhan Hati Dibutuhkan Sudaraku Hati Yang Tidak Tawar Sudaraku Itu Sebabnya Yesua Tuhan Katakan Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Jangan Tawar Hatimu Karena Di Masa Kesusahan Kalau Hatimu Tawar Kecil Kekuatan Pasar Sama-sama Tidak Ada Pengharapan Pas Tersama Tidak 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 Hatimu Sekali Lagi Yang ketiga Sudaraku Saya akan mengajak Sudara masuk pada Satu cerita Yang Kisah yang Sangat menarik Buat saya Amazing Sekali Kisah ini Apa Pelajarannya Kalau buat saya Cukup Dalam Sudaraku Along the year Sudara Saya belajar Tentang yang Satu ini Dan Again Yang satu ini Selalu membuat Saya gemes Kita lihat ya Kisah tentang Gandum dan Lalang Yuk kita buka Matius pasalnya Yang ke-13 Ayatnya yang ke-24 Yang sudah ketemu Katakan Amin Sekali lagi Senggol kiri kanannya Buka Alkitabmu Sekali lagi Kalau gak disenggol Sudaraku Injek aja kakinya Buka Alkitab Sudara Buka Alkitab Saya benar-benar Sudara Saya concern Dengan hal ini Indonesia Come on Jangan jadi Satu generasi Yang tidak Mengenal Firman Tuhan Kalau gak hati-hati Engkau sudah lupa Lalu dimana Matius, Marcus, Lukas, Yohanes Coba sudara Buka Alkitab Sudara di Handphone itu kan Nomor satunya Di atas sendiri kan Kalau sudara Urutin berdasarkan Alfabet kan Amos Sudara Terus kalau ditanya Apa kitab pertama Dalam Alkitab Amos Habis Sudara Maka itu Baca Alkitab Yuk Matius 13 Ayat yang ke-24 Yuk Kita buka ya Saya bacakan Buat sudara Yesus Membentangkan Suatu perumpamaan Lain lagi Kepada mereka Katanya Hal kerajaan Surga itu Seumpama orang Yang menaburkan Benih yang baik Di ladangnya Ayat ini menarik Sudara Kenapa disini Sedang berbicara Tentang hal kerajaan Surga Dikatakan Hal kerajaan Surga Seumpama orang Yang menabur Benih yang baik Di ladangnya Pastor What the sit mean Bolehkah saya Mengatakan Seperti ini Sudaraku Di ladang Di tempat Tuhan Kerjakan Berikan Kepada Engkau Tuhan Berkata Itu bicara Hal kerajaan Surga Artinya Bukan hanya Di gereja Ini Tapi Dimana Engkau Bekerja Tuhan Tempatkan Disitu Itu Ladang Mu Bekerja Di ladang Tuhan Itu bukan Hanya Di gereja Yang mengerti Katakan Amin Di tempat Engkau Ditempatkan Tuhan Apakah Itu Di bisnis Apakah Itu Di rumah Sakit Apakah Itu Engkau Sebagai Dokter Apakah Engkau Sebagai Bisnismen Apakah Engkau Sebagai Karyawan Apakah Engkau Sebagai Profesional Muda Apapun Itu Sudaraku Dengar Ini Itu Ladang Mu Dan Di ladang Mu Ayat Ini Berkata Orang Menabur Benih Yang Baik Di ladang nya Taburkan Benih Sudara Di tempat Tuhan Tempatkan Engkau Tabur Benih Yang mengerti Katakan Amin Di tempat Engkau Bekerja Di bisnismu Harus Tabur Benih Lo Harus Tabur Benih Apa Itu Benih Benih Yang Baik Benih Kerja Keras Oh Yes Pastor Katanya Kita disuruh Doa Coba Aja Sudara Doa Jalan Terus Kerja Keras Tidak Boleh Dilupakan Yang Satu Dilakukan Yang Lain Jangan Dilupakan Pastor Saya Sudah Berdoa Pastor Saya Sudah Puasa Pastor Saya Sudah Sampai Nungging Saya Tanyakan Selalu Saya Tanyakan Lagi Mana Kamu Punya Pekerjaan Apa Saya Kadang Geran Dengan Orang Kristen Sudara Pastor Saya Sudah Lakukan Semua Yang Dikot Di Gereja Sudah Persepuluhan Sudah Doa Oh Saya Puasa Pastor Pastor Suruh Puasa 40 hari Saya Puasa 50 hari Wow Hebat Tapi Tapi Pertanyaan Saya Simpel Bu Ibu Sudah Lakukan Semuanya Pertanyaan Saya Sekarang Ibu Pekerjaannya Apa Dijawab Apa Sudaraku Serahkan Pada Tuhan Pastor Lu Yang Enggak Bisa Sudara Yang Satu Sudara Lakukan Yang Lain Jangan Dilupakan Taburkan Benih Yang Baik Tabur Benih Kasih Tabur Benih Apa Lagi Sudaraku Apa Apa Benih Apa Lagi Bapak Ibu Apa Benih Kebenaran Satu Demi Satu Benih Yang Baik Ditaburkan Di Sana Sudaraku Nah Hanya Sudara Sesuatu Yang Sangat Unik Terjadi Terlepas Dari Semua Yang Sudah Ditaburkan Ini Saya Berdoa Sudara Memahami Hal Ini Oke Once Again Terlepas Dari Sudara Sudah Tabur Semua Yang Baik Pastor Apa Salah Saya Sudah Tabur Semua Yang Baik Apa Salah Saya Nah Ini Buat Sudara Yang Mempertanyakan Pastor Apa Salah Saya Kita Buka Ayatnya Yang Kedua Puluh Lima Kita Lanjutkan Tadi Matius Tiga Belas Ayat Dua Empat Sekarang Kita Masuk Ayatnya Yang Kedua Puluh Lima Tetapi Pada Waktu Semua Orang Tidur Maksudnya Gimana Nabuk Semua Orang Tidur Pada Saat Tidur Kita Tidak Ngeliat Betul Ya Pada Saat Tidur Kita Tidak Sadar Pada Saat Tidur Itu Melambangkan Titik Lengah Sudara Pada Saat Tidur Apa Yang Dilakukan Sudara Dua Tiga Sama Sama Kita Baca Yuk Datang Datanglah Musuhnya Menaburkan Benih Lalang Di antara Gandum Itu Lalu Mergi Jangan naif Ya Bapak Ibu Pastor Saya sudah Lakukan Yang baik Kenapa Tuhan Ijinkan Eh Bukan Tuhan Jahat Tapi Pada Saat Engkau Tidur Pada Saat Kau Nggak Lihat Pada Saat Kau Nggak Sadar Ada Musuh Pak Dia Nabur Nah Cuman Saya ingin Mengajak Sudara Melihat Menariknya Dari Kisah Ini Dan Saya Enggak Tahu Apakah Sudara Perhatian Pertanyaan Saya Sudaraku Musuh Datang Di Ladang Siapa Katakan Ladang Saya Oke Musuh Datang Di Ladang Saya Ini Jadi Pertanyaan Segampang Itukah Orang Luar Bisa Masuk Pertanyaan Saya Lagi Coba Perhatikan Sudara Ini Ladangnya Siapa Ladang Saya Orang Luar Kok Bisa Masuk Perhatikan Ya Perhatikan Ya Sudara Ini Ladangnya Kita Memangnya Segampang Itu Orang Luar Masuk Pak Terus Kalau Enggak Pertanyaan Saya Musuh Musuhnya Siapa Halo Ini Hard Truth Sudara Saya Enggak Tahu Sudara Perhatikan Ini Apa Enggak Tapi Ini Tricky Itu Ladang Ladang Kita Enggak Segampang Itu Orang Luar Masuk Lah Terus Yang Disebut Musuh Siapa Maafkan Saya Bapak Ibu Saya Harus Mengatakan Ini Tidak Semua Orang Yang Bersama Kita Adalah Kawan Kadang Ada Musuh Dalam Selimut Hard Truth Ada Udang Di Balik Rempe Ya Kata Orang Ada Serigala Berbulu Domba Lah Katanya Teman Itu Tapi Suami Sendiri Diserobot Gimana Sudara Berapa Banyak Sudara Mendengar Kisah Seperti Itu Katanya Teman Katanya Teman Baik Halo Saya Melayani Di ladang Tuhan Ini Ya Sudaraku Mungkin Sudah Lebih Dari 25 Tahun Ya Sudara Gak Berasa Sudah Seperempat Abad Loh Pak Umur Tambah Terus Sudaraku Tapi Sampai Detik Hari Ini It Cannot Stop To Amaze Meal Seringkali Saya pun Masih Gak Bisa Recognize Berapa Banyak Saya Mengalami Dalam Hidup Saya Ya Sudaraku Orang Yang Mengatakan Mengasihi Saya Mulut Yang Sama Yang Mengatakan Mengasihi Saya Tapi Dari Orang Yang Sama Yang Mengacungkan Tangannya Dan Menusuk Saya Dari Belakang Firman Tuhan Minggu Lalu Jangan Izinkan Itu Membuat Hatimu Pahit Jangan Izinkan Itu Menghancurkan Engkau Tapi Setiap Apa Yang Tuhan Izinkan Terjadi Biarlah Itu Membentuk Engkau Jadi Pribadi Yang Spesial Saya Mengerti Sukarnya Jadi Yusuf Sudaraku Gampang Yang Menjual Dia Kakaknya Sendiri Artinya Apa Sudara Engkau Tidak Bisa Merasa Aman Bahkan Di Rumah Sendiri Ayat Ini Buat Saya Itu Adalah Ayat Yang Sangat Unik Sekali Kenapa Karena Ketika Kita Mendapati Siapa Kata Musuh Di Sini Tidak Selalu Orang Yang Ada Di Luar Sana Tapi Sering Kali Justru Orang Yang Ada Didekat Sudara That is a Hard Oh Dan Yang Jadi Masalah Sudaraku Antara Gandum Dengan Lalang Itu Engkak Banyak Bedanya Mereka Punya Spesifikasi Kesimilaritas Apa sih Kesamaan Yang Begitu Rupa Gitu Sudaraku Sampai Engkak Bisa Dibedain Mana Itu Gandum Mana Itu Lalang Lah Terus Kita Mesti Gimana Pastor Kalau Gandum Engkak Bisa Dibedakan Dari Lalang Itu Sebabnya Saya Bisa Mengatakan Kepada Saudara Beware Waspada Masalahnya Banyak Orang Kristen Terlalu Naif Dalam Perjalanan Saya Mengikut Tuhan Dengan Sangat Disayangkan Saya Belajar Satu Heart Truth Ini Jangan Pernah Percayakan Hidup Saudara Kepada Manusia Andalkan Tuhan Oh Kalau Kalau Mau Tepuk Tangan Tepuk Tangan Yang Paling Meriah Saudara Tahu Pastor EAA Deboye Ya Saudaraku Di dalam Apa Yang Sudah Mereka Alami 17 Juta Jemaat Coming Dia Terakhir Saya Datang Ke Nigeria Itu Ditulis Besar Besar Visinya Mereka Sudah 40 Juta Jiwa Ketika Dia Diwawancara CNN CNN Bertanya Kepada Beliau Apa Satu Pesan Yang Kau Bisa Berikan Kepada Orang Kristen Sudah Tahu Apa Yang Dia Katakan Ketika Saya Denger Dia Ngomong Itu Saya Langsung Netesin Air Mata Karena Kadang Semakin Engkau Dibawa Naik Gak Segampang Itu Sometimes It's a Lonely Path Pastor Ade Boye Ketika Diwawancara Ini Yang Dia Katakan Trust God Only Ketika Saya Denger Dia Ngomong Itu Air Mata Saya Netes Karena Orang Yang Sama Yang Mengatakan Itu Pernah Hampir Diracuni Oleh Orang Terdekat Sendiri That Is Not Easy Tapi Berapa Banyak Saya Harus Katakan Kepada Saudara Tuhan Mau Engkau Jadi Orang Orang Yang Besar Yes And Yes You Can Endur Bisa Kok It Will Not Gonna Break You It Will Not Gonna Make You Bitter It Will Make You Special Kita Lihat Ya Saudara Pastor Terus Kalau Kayak Gitu Apa Yang Harus Saya Lakukan Ternyata Saudara Ayat 26 Ngomong Gini Ketika Gandum Itu Tumbuh Dan Mulai Berbulir Nampak Juga Lalang Jadi Seringkali Lalang Itu Baru Muncul Ya Saudara Ketika Si Gandum Ini Udah Tumbuh Pak Ketika Muncul Buah Bulir Itu Kan Kalau Buat Gandum Buah Ya Saudara Nah Disinilah Firman Tuhan Tengaja Ngajarin Kepada Kita Dari Buah Tengkau Tahu Pohon Ya Over The Time Saya Belajar Satu Hal Yang Ya Sekali Lagi Sudah Is It Oke Kalau Saya Bicara Heart Truth Seperti Ini Is It Oke Oke Ya Over The Time Saya Belajar Jangan Percayai Perkataannya Percayai Tindakannya Manusia Boleh Berkata Apapun Saudaraku Orang Yang Sama Yang Berkata Haleluya Gloria Bagi Anak Domba Besoknya Ngomong Salitkan Dia Jadi Kadang Kala It's Not Easy Path Tapi Ayat Ini Ngomong Pastor Kalau Gitu Saya Taunya Dari Mana Kita Kepengennya Dalam Pekerjaan Saudara Kita Kepengennya Percayanya Semua Karyawan Kita Baik Amin Amin Orang Yang Sudara Percayai Orang Yang Sudah Sudara Perjuangkan Masa Tapi Berapa Kejadian Justru Orang Yang Paling Dipercayakan Yang Nilep Uang Kan Yang Justru Bawa Pergi Uang Kan Pastor Terus Gimana Caranya Saya Kita Kepengennya Semua Itu Gandum Pak Kalau Bisa Gitu Kan Nggak Terus Ini Mau Digimanakan Kita Lihat Ya Sudara Ayat 27 Sampai Sampai Si Hamba Dari Tuhan Ini Penasaran Datang Sama Tuh Dia Ngomong Tuhan Bukankah Benih Baik Yang Tuhan Taburkan Di Ladang Tuhan Tuhan Kan Naburnya Baik Terus Dari Mana Lalang Itu Tuh 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 Jawab Ayat 28 Jawab Tuhan Itu Seorang Musuh Yang Melakukannya Jadi Jangan Jangan Kaget Jangan Jangan Kaget Bapak Ibu Yang Mengerti Katakan Amin Ketika Itu Terjadi Yang Pertama Jangan Salahkan Tuhan Amin Yang Paling Keras Ketika Oh Tembok Tembok Lalang Ada Sabar Kau Cabut Tulalang Belum Pada Waktunya Rusak Gandum Bolehkah Saya Katakan Ini For Everything There Is A Season Untuk Setiap Keadaan Ada Waktunya Rehab Yang Sudaraku Dia Bertahta Jadi Raja Kali Pertama Dia Bertahta Dia Harusnya Memperkokoh Tatanya Sudara Dateng Itu Rakyat Bicara Soal Pajek Eh Zaman Papamu Dulu Kita Dikasih Pajek Salomo Itu Baiknya Baik Sudara Di Jamannya Salomo Rakyat Itu Makmur Dan Di Jamannya Salomo Diem Semua Rehab Ya Naik Mulai Buka Mulut Zaman Papamu Dulu Kami Diteken Kasih Kami Keringanan Lepaskan Kami Dari Pajak Kami Akan Mengikutan Kau Rehabem Jengkel Ini Zaman Papa Dulu Dia Diem Sekarang Tiba-tiba Ada Provokator Nah Pertanyaannya Sudara Nah Disini Titiknya Doa Saya Atas Pribadi Lepas Pribadi Lepas Pribadi Lepas Pribadi Tuhan Taruh Hikmat Dalam Hidupmu Kenapa Karena Gara-gara Provokator Ini Rehab Yang Jengkel Dipukul Mereka Semua Ayahku Dulu Hanya Seklingking Sekarang Aku Akan Menekan Engkau Lebih Lagi Sudara Tahu Dari 12 Suku Rehabiam Kehilangan 11 Suku Musuh Menaruh Lalang Bukan Supaya Memakan Gandum Ini Triginya Sudara Musuh Menaruh Lalang Supaya Engkau Gemes Engkau Gemes Emosi Engkau Emosi Salah Langkah Salah Langkah Habis Semua Gandum Yang Mengerti Katakan Amin Doa Saya Hari Ini Pribadi Lepas Pribadi Lepas Pribadi Lepas Pribadi Bertumbuh Dalam Hikmat Yes Bertumbuh Dalam Hikmat Kadang Kala Pak Engkak Semuanya Kita harus Strike Ada Yang Harus Kita Biarkan Sudara Ada Yang Harus Ditunggu Sampai Tiba Waktunya Karena Kita Engkak Pernah Tahu Waktunya Firman Itu Ngomong Gini Yuk Kita Buka Pengkotbah Tiga Pengkotbah Tiga Ayatnya Yang pertama Sampai Ayatnya Yang Kedelapan Itu Ngomongnya Seperti Ini Sudara Untuk Segala Sesuatu Ada Masanya Saya Tahu Tidak ada Di catatan Saya Bacakan Untuk Untuk Ada Waktunya Ada Waktu Untuk Lahir Ada Waktu Untuk Meninggal Ini Sudara Saya Lompat Lompat Ada Waktu Untuk Menanam Ada Waktu Untuk Mencabut Yang Ditanam Nah Ini Sudaraku Oh Ada Waktu Untuk Menangis Ada Waktu Tertawa Ada Waktu Untuk Memeluk Ada Waktu Menahan Diri Dari Memeluk Nah Untuk Segala Sesuatu Ada Waktunya Hari Ini Dibutuhkan Kebijakan Hari Ini Dibutuhkan Wisdom Untuk Sudara Tahu Waktunya Tuhan Tepat Pada Waktunya Engkau Bergerak Kemenangan Terjadi Itu yang Dilakukan Oleh Yosua Saya akan Tutup Dengan Kisah Yosua Ini Kita Buka Yosua 8 15 Sampai 19 Boleh Bergantian Bapak Ibu Kita Baca Kisah Yang Terakhir Ini Yosua 8 15 Saya Bacakan Yosua Dan Seluruh Orang Israel Berlaku Seorang Dipukul Mundur Oleh Mereka Yosua Ini Kayak Seolah Pura Kalah Lalu Melarikan Diri Sebab Itu Semua Orang Yang Ada Di Kota Dikerahkan Untuk Mengejar Orang Israel Semua Orang Yang Ada Di Kota Dikerahkan Mengejar Berarti Mereka Keluar Atau Masuk Dari Kota Keluar Dari Kota Kita Lanjutkan Maka Mereka Mengejar Yosua Sehingga Makin Jauh Mereka Terpancing Dari Kota Mereka Pergi Jauh 17 Seorang Pun Tidak Tertinggal Lagi Di Ai Dan Battle Yang Tidak Keluar Memburu Orang Israel Mereka Meninggalkan Kota Itu Terbuka Karena Mereka Mengejar Orang Israel 18 Sama Sama Lalu Berfirman Tuhan Kepada Yosua Apa Acungkan Lembing Yang Ada Di Tangan Muka Arah Ai Sebab Aku Menyerahkan Kota Itu Kedalam Tangan Muka Yosua Mengacung Lembing Yang Di Tangannya Ke Arah Kota 19 Sama Ketika Di Acungkannya Tangannya Maka Segeralah Bangun Orang Orang Yang Bersembunyi Itu Dari Tempatnya Mereka Berlari Memasuki Kota Merebutnya Lalu Segera Membakar Kota Itu Wow Jadi Kadang Sudaraku Mengalah Tidak Selalu Kalah Wow Pastor Apa Yang Pastor Ingin Sampaikan Hari Ini Yang Pertama Sadari Bahwa Antara Engkau Dengan Tuayanmu Ada Yang Namanya Perjuangan Di Sana Sadari Hidup Ini Adalah Pertandingan Iman Di Dalam Pertandingan Iman Yang Kau Butuhkan Adalah Iman Yang Diperkuat Sadari Ketika Itu Terjadi Bukan Tuhan Tidak Sayang Engkau Ketika Itu Terjadi Bukan Tuhan Tidak Mau Engkau Mengambil Alih Apa Yang Jadi Hak Sadari Selalu Akan Ada Musuh Berusaha Merebut Tapi Di Antara Engkau Dengan Tanah Perjanjianmu Dengar Ini Saudaraku Yang Pertama Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Jangan Tawar Hatimu Kisah Daud Tadi Yang Pertama Kisah Tentang Gideon Apa Saudaraku Berani Untuk Bangkit Sekali Lagi Berharap Sekali Lagi Berjuang Sekali Lagi Ini Bukan Saat Engkau Terburuk Percayai Tuhan Sekali Lagi Bergerak Sekali Lagi Bangkit Sekali Lagi Rebut Apa Yang Jadi Tanah Perjanjianmu Dan Kisah Yang Ketiga Kita Belajar Be Wise Jadi Bijaksana Tahu Kapan Waktunya Tuhan Bergerak Sesuai Dengan Tuntunan Tuhan Bangkit Berdiri Yoke Jemaah Tuhan Sama-sama Yoke Kita Pujikan Lagu Ini Pemain Musik Singer Worship Leader Come on Sama-sama Yesus Tuhan Aku Percaya Pada Firman Aku Aku Langkah Dengan Imanku Tetap Setia Pada Perjanjianmu Jadikanku Hamba Milik Jemaat saja Yuk Sama-sama Katakan Aku Percaya Tuhan Dibutuhkan Keberanian Untuk Mempercayai Sekali Lagi Sudaraku Tapi Pastor Aku Sudah Berkali-kali Berdoa Tapi Tidak Gunjung Aku Dapat Jawaban Berkali-kali Aku Berharap Tetapi Aku Dikecewakan Saya Tantang Engkau Sekali Lagi Saya Tantang Engkau Sekali Lagi Singer Boleh Bantu Saya Aku Percaya Aku Percaya Jangan Putus Pengharapanmu Dia Masih Bekerja Selama Engkau Belum Menyerah Masa Depan Masih Ada Di Tanganmu Tetap Tetap Setia Setia Pada Perjanjian Sama-sama Angkat hatimu Angkat hatimu Angkat hatimu Angkat hatimu Dengan hatimu Dengan imanku Tetap setia Pada perjanjianmu Jadikanku hamba milikmu Tetap setia Tetap setia Pada perjanjianmu Jadikanku Jadikanku Hambat Milikmu Surat-surat Yang paling meriah Buat raja Di atas segala raja Angkat kedua tanganmu Sudaraku Diberkatilah Engkau oleh Tuhan Diberkati Keluargamu oleh Tuhan Oh yes Ini bukan Waktunya Engkau Berdiam diri Waktunya Engkau Bangkit Buat engkau Yang belum Melayani Sudaraku Bangkit Lagi Buat engkau Yang rohmu Mulai padam Sudaraku Kobarkan Kembali Ini Waktunya Engkau Bangkit Ambil Kembali Apa yang Sudah hilang Dari kehidupanmu Aku Perkatakan Atas kehidupanmu Sehat Tubuhmu Dari ujung Kepalamu Sampai Satu demi Satu Bagian Yang ada Di dalam Tubuhmu Ginjalmu Levermu Jantungmu Paru-parumu Ginjal Satu Demi Satu Bagian Sampai Ke Kakimu Baik Adanya Sehat Adanya Bahkan Aku Perkatakan Atas Hidupmu Baik Jiwamu Oh yes Tidak ada Kepaitan Tidak ada Sakit hati Tidak ada Kebencian Tidak ada Kekecewaan Baik Jiwamu Sehat Jiwamu Kuat Rohmu Bertekunlah Di dalam Doamu Bertekunlah Di dalam Engkau Membaca Firman Bertekunlah Di dalam Ibadahmu Bertekunlah Di dalam Kelompok Selmu Takun Di dalam Berpuasa Kuat Rohmu Panjang Umurmu Untuk Menceritakan Segala Kebaikan Keajaiban Tuhan Di dalam Kehidupan Pulang Dari Tempat Ini Sudaraku Bahwa Sukacita Damai Sejahtera Allah Bapak Cinta Kasih Yesus Kristus Persekutuan Di dalam Rohnya Yang kudus Sekarang Sampai Selama Lamanya Engkau Yang diurapi Diberkati Katakan Dengan Suaramu Yang paling Keras Amen